selamat menikmati Aksi pencurian ini terjadi pada Rabu 29 Maret 2023 sekitar pukul 04.50 waktu Indonesia Barat Terlihat di CCTV, satu pria menggunakan jaket hoodie dan pelaku lain hanya menggunakan kaos lengan panjang Para pelaku berhasil melarikan vakum cleaner, mesin bor, kipas angin, uang kas Rp200.000 dan pakaian customer jika ditotalkan kerugian korban mencapai Rp10.000.000 ada saya cek dari belakang CCTV dan saya cek juga disitu ada pakung cleaner, ada mesin bor, toolkit untuk alat-alat itu kan sama kipas angin, ada uang kas juga disitu sama pakaian customer salah berapa bungkus Oh pakaiannya juga diambil ya Pak? Ada diambil, pakaiannya isinya ada spray, ada selimut Oke, untuk uang kas itu berapaan Pak? Kalau uang kas betulnya itu untuk uang kembalian ketika customer mengambil kita kan ada tukang-tukang kurang lebih Rp200.000.000-Rp300.000 gitu, di total? Total per jutaan? Kalau kurang lebih Rp10.000.000-Rp10.000.000 Agus mengaku baru mengetahui kejadian tersebut saat hendak membuka usaha londrinya di pagi hari saat itu gembok ruko sudah tidak ada meski pintu ruko dalam keadaan tertutup Agus mengira orang yang melakukan pencurian tersebut sudah sangat paham dengan kondisi di dalam usaha londri miliknya